Di salah-salah liburan akhir tahun kemarin, Wakil Presiden Yusuf Kala, maksud kami, meninjau lokasi pembangunan Bandara Kulon Progo, Yogyakarta. Groundbreaking proyek dijadwalkan dilakukan pada Mei 2016. Wakil Presiden Yusuf Kala menilai, Bandara Kulon Progo akan membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Karena itu, pemerintah menginstruksikan agar jalan diperlebar dan tol bandara ditiadakan. Bandara juga akan dilengkapi dengan fasilitas jalur kereta api sepanjang 40 km. Pembangunan bandara ditargetkan rampung dalam waktu 3 tahun, namun masih terhambat masalah dana pengadaan tanah. Kebutuhan dana mencapai 9,6 miliar rupiah, namun dana dibatasi maksimal 1,6 miliar rupiah. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati